Baru kena insiden ya, kemarin kita, baru kemarin banget, sore hari, kita kena tabrak di lampu merah, sama taksi, tapi ini sih retak, retaknya di bagian dalem ya, jadi udah gue lihat, gue angkat bodinya, ada retak bagian dalem sahab emper juga, tuh ada yang sompel bagian situ. Welcome to Asher Will, ketemu lagi dengan gue Sultan, kali ini gue lagi ada di acara TransAutoFest 2023, nah ini salah satu acara yang sering diagendakan di setiap tahunnya nih, kita berpartipasi disini, nurunin 2 mobil, yang pertama itu mobilnya IAM ya, Frit Butek dan si GT nih, nah untuk GT sendiri, kita markirnya itu berdua, gak di dalem mall, tapi kita di luar aja, karena menurut gue kayak, ya bosan kita dalem mall, akan di luar. Nah, gue bakal kasih lihat ke teman-teman, mobil yang di dalem mall dulu nih, ada apa aja nih, karena banyak mobil yang menarik-menarik, dan ada yang sesepuhnya si Ruby, ya, mari kita lihat. Nah, gak jauh dari selataran panggungnya, ini udah dipanjang mobil-mobil yang keren-keren yang kece-kece nih, yang pertama ada mobil BMW, gue gak tau ini seri berapa, karena ini mobil ikutan kemarin di Jarumlek juga di ikutan, di beberapa event juga sering ikut, ini bagot, kalau gue bilang ini wagon, tapi bukan wagon ya, nyebutnya kayak, hmm, hatchback, bener, BMW hatchback, kalau di wagon kan ada belakangnya lagi, ini gak ada, ini hatchback, cukup rare juga di Indonesia, gak banyak yang punya. Selanjutnya ada mobil Civic FB yang selalu mendapatkan piala-piala, yang pertama dari The King, waktu kemarin kita acara di Depok, ini mobil dapet King Nomina, karena dari sektor mesinnya aja, udah powerful, udah pake turbo juga, ini sih udah spek mentok lah ya, gue gak tau lagi kalau ownernya mau dikasih mobil ini lagi, dan ini warnanya yang gue liat, ciamik habis, warna merah candy-nya, bener-bener nyala, nih, dan ini bagot, dari segi exterior, main warna, habis ke dalamnya juga udah karbon-karbon, yang menariknya lagi boleh kita liat tuh ada head unit, dia pake, yang menurut gue bukan kekinian, tapi dia ngejar emang suara, karena itu head unit, itu single din, tapi dijadiin dua, jadi kayak double din, untuk menunjang si suara, forma suaranya itu guys, nah di sebelah sini, ini ada Honda, eh nyebutnya apa ya, oh ini Kia, ini Kia, gue gak tau nyebut Kia apa, ini juga ciamik habis, begot, dan ini udah dibekali oleh turbo juga, dari mesin standarnya, nah ini kayaknya head-to-head nih, mesin udah turbo, begot ya kan, siapakah pemenang dari kedua mobil ini, nah ini kita liat, habis itu ada mobil E30, tuh platnya aja E30, asik, ini kalau kontes dipake nih, ini E30, E-S style, nyebutnya ini E-S style, M43 internal, gearboxnya pake, oh ini yang otomatik, top cut samrut, udah lengkap lah, nih, selanjutnya ada mobil ini, F30, sorry, F30 warna hijau, nih, F30 itu, Aura racingnya emang keren banget, karena nih fitmentnya sendiri, cakep, ini kita harus beli ini deh, tuh, sarung jok yang ngelapisin, si joknya itu simple gitu, ada F30, abis itu ke bagian situ, wah ketinggalan, ini yang kemarin, sebelah nama GT, ini ada Hot Wheel, dari Liberty Walk, mobil Jimny, ini banyak dipotong-potong, karena anak-anak kecil suka banget kaya mobil dari Hot Wheel, kita ke bagian sini, selanjutnya ada Civic Ferio, berwarna, ini hijau kaki kalo dibilang, kalo anak-anak sekarang tuh nyebutnya warna kaki ya, gua gak tau bisa nyebut kaki, dan ini mobil clean abis dari segi eksteriornya, lampunya, fitmentnya juga cakep nih, nah selanjutnya ada mobil Evolution dari Evolution Auto Walk, Instagramnya boleh di follow, Evolution Auto Walk, nah, ownernya ini emang hobi banget ngeleksi Evo yang dari bahan dijadikan mobil balap maupun mobil standar dijadiin seperti Evo ini, ini basicnya adalah mobil Evo yang LCA yang khususnya di Indonesia, tapi dirubah sebagai mobil di Jepang ya guys, dari sektor mesin, kaki-kaki, eksterior, interior, nah ini udah pernah gua liput juga, ini yang kemarin, ini yang kemarin di acara di Depok itu loh, di Mall Pesona, Pesona Auto Show, ini, banyak dapet pihala juga nih mobil, tuh udah pake sistem hidernya yang equalling, ya ada lah, udah sepol spek banget lah ini, dan ini, boleh kita review, nanti kita atur waktu sama ownernya, kita ngeliput ini, jangan mobil-mobil yang lain, katanya ada mobil dragnya juga, yang balapannya jalan lurus aja, nanti kita kasih lihat, nah selanjutnya ada, Citi Tab Z, ini ikutan juga di Pesona Auto Show, ya, Citi Tab Z ini sendiri, banyak dipake sama anak-anak jaman sekarang, karena apa? karena bodinya yang ringan, dengan yang compact, simple, juga kenceng, standarnya aja udah kenceng, lumayan pengapian aja udah lumayan cukup bagus, nah, untuk bagian mesinnya yang paling gua suka adalah dari headnya, headnya sendiri dari warna merah, ini kayak decode gitu, jadi kalo kita pegang tuh kayak ada tekstur dope-nya, dan ini udah pake MSD, untuk pengapiannya, dan ini pake, dia Passion Retour OJDM, nih, gua kira dia pake yang blue tander, bukan, yang menarik lagi, seringan hawanya nih, ini anak Honda banget lah, ya, nah, kita ke bagian sebelah kanan, ada mobil dari Platinum Auto Workshop, ini punya Om Yolmen dari ACC Logistik, biasanya dipake platnya Rajo Ameh dah, dipake Raja Mas, ya, ini nih mobil nih, ini udah full spec, yang kalian tau, mobilnya namanya Alec, kenapa Alec, karena mobil ini kekawinan antara Alphard dan Lexus, Lexus 350, ini nih jadinya, jadi di comfort ke strata paling tinggi dari Lexus, ini, dan catnya ini menggunakan belkot, ya guys, ini menggunakan belkot dari pernisnya, dari catnya, maupun finishingnya, ini menggunakan belkot, Tuh, si Raleigh, si Raleigh-nya bener-bener muncul ya, ini sih udah top markotop di bagian Alphard ya, gua sih megang ini, salah satu lagi yang bacot tuh, tuh keren, nah, selanjutnya ini ada dari Enkel Garats juga, ini linequisher, mesinnya asli bensin, bukan yang diesel, gua gak tau bahwa arusnya semana, lu gak tau bedanya apa? eh, jadi kalo FJ itu bensin, satu lagi itu F, apa gitu, itu solar, nah, nih, ini sampe ada, baru dibeli gak dicopot nih, bawaan pabrik, bannya juga bannya jadul ya, gua gak tau keluar apa enggak nih, bannya sekarang jaman beginian, kayak bannya mainan ya? iya kayak bannya mainan, abisnya ini full restorasi, ya, nah, cuman yang di modip nih ini doang nih, kalo gua agak sayang ya, bagusan dicari yang ori aja, jangan di custom, sayang, nah, kalo kita bagian samping, ini spion juga dicari yang orinya bener-bener ada part number-nya, jok, atapnya kebuka, tapi mobilnya masih ada AC-nya, tuh, AC-nya masih ada, dengan head unit era tahun mobil ini juga tuh, ini eranya lebih mudah sedikit lah, tipnya tahun 90-an, nah, joknya masih jok angkot ya, ada pada depan, dan sampe, hah? ini bisa, karena ini ada engsel buat ngasih tulangannya, dan ini kacanya bisa tidur, jadi kayak mobil perang gitu lah, buat mobil penjajahan perang nih, bisa, nah, ini ada mobil Ford F150, sesepunya si Ruby, kalo si Ruby kan Ford Ranger, kita jadiin F150, kalo ini sesepunya bener-bener F150, nih, ini tahun 79, ya, tahun 79 aja, dengan bodi sebesar ini, mesinnya yang sebesar ini, mesinnya ini dia 6300 cc, V8, kalo kita intip mesinnya sendiri, ini, kalo dibilang sih gak gede-gede amat, karena dia, mesinnya kebawah daripada si mesinnya, ini suaranya enak banget, merdu, transmisinya juga udah diganti otomatik edel block, wah, itu gimana ya, itu pake, gue gak tau, ya gak tau, komen dong, dan kayak kakinya Ford Aftermarket, barannya pake Extreme, ya, 4 kelimpat hidup, dan ini warna setnya juga clean, clean mis abis, nih, yang gue gak habis pikir, ini mobil gede banget, gede panjang lagi, nih, yang ngebuat panjangnya adalah, ini nih, dia udah double cabin, ada pintu disini, dan dia tambahan, di bagian belakang, ini standar nih guys, gak ada penambahan modifikasi, emang sepanjang ini, tuh, kok ini, lu kalo bawa ini, hari-hari Sabtu pagi, diliatin orang bener, ya kan, tapi ini mobil baru pertama kali gue liat, pertama kali gue liat, karena baru jadi, ya, semoga kita bisa ngeliat mobilnya di jalan, guys, jangan di jalan lah, kita di review dulu, kita di review, boleh, boleh, sejarahnya mobil ini gimana, apakah mobil ini tadi ngeduduk, ngejobrok, apakah udah jalan, nah kita gak tau, nanti kita bakal review, insya Allah kita tanya nih, owner-nya guys, nah selanjutnya, ada Mas Damyata, tuh, sepertinya gue pengen tanya owner-nya deh, gimana ya, owner-nya lagi emang artis, sah, kadang-kadang dia ajak ngobrol, bentar, bang maaf, saya mau nanya, mobil ini owner-nya mana ya, kayaknya lagi di toilet deh, pak, kebetulan, tapi mirip sama anda, iya, saya cuma kembarannya doang, kembarannya doang, boong-boong, guys, ini ada om Brandon, om Mas, apade, apa abang, panggil saya om, karena om selalu bayar, oh iya bener, om selalu bayar, oh iya iya, nah om, mobil ini tahun berapa sih, mobil 2011, iya, 2011, lu punya dari baru apa ngambil seker? enggak, gua ngambil dari 2021, kenapa lu pilih Mas Damyata? kenapa, karena lucu sih, gua suka mobil yang kayak Mini Cooper, kayak Miata yang lucu-lucu bentuknya, gitu, nah, ini sendiri udah lu modifikasi apa aja? banyakan kaki-kaki sih, kaki-kaki, kaki-kaki, jadi gua rapetin, gua bikin static, ini static ya? static, T37, lebih ke eksterior sih main warna, main warna, nah untuk warnanya sendiri, ini cat apa sticker? sticker, ini sticker, standarnya warna apa? putih, warna putih, kebanyakan breder warna merah ya malahan? merah sama, yang tahun gua cuma 2 warna setau gua, merah sama putih, ada biru deh kalo ga salah, tapi jarang putihnya jarang? lebih, putih banyak juga sih, putih banyak juga? nah, ini waktu lu perdana di acara di Semarang ya? bener, warna ini rilisnya di Semarang rilisnya di Semarang ga? enak sih pake Miata? enak, kalo berdua, kalo bertiga ga bisa? kalo bertiga panggung-panggungan yaa, jangan oke mas, thank you thank you gua lanjut lagi ya, siap nah guys, jadi mas Brandon mobilnya ini bener-bener dibangun sesuka hati ya nah ini lagi di juriin kita agak skip aja, kita ga mau ganggu jurinya guys, kita sebelah sini selanjutnya ada Yaris, ini nyebutnya Yaris Lele ya, Yaris Lele ini modifikasinya clean, yang gua suka tertarik mata gua pada si kisi-kisi dari pilarnya ini kayak karbon, tapi lebih karbon apa nyebutnya ya? forged ya karbon forged aja dengan seratnya yang ditabur sendiri nih ini salah satu modifikasi yang yang bagus nih, kalo kita liat belakang nih ini cakep lu kayak dicoret-coret gitu ya boleh, boleh, boleh dan ini salah satu member dari TCI nomor urutnya 3623 nih selanjutnya ada E46 yang ga pernah salah kalo di modif mau racing, mau baget ini dia ada E46 warna hitam kalo gua liat sih ini clean ya, enak ya ditongkrongan enak cambernya pas gitu loh nih boleh nah ada lagi nih ini dari salut salut auto club ini ada Mazda Mazda ini nempel rebah abis baget nah gua tuh bikin si GT tuh lebih rebah lagi daripada ini mungkin kita nanti bakal tuning lagi untuk bagian kakinya karna biar nempel lips banget nih kalo GT kan masih ada renggangnya nah dia pingin bakal gua buat begini nih enak ya ngeliatnya nempel begitu jadi orang kayak mikir, oh ini bisa jalan apa engga adal bisa sunroofnya oh engga oh iya sunroofnya kalo lu ingetin ini udah gantian karna sunroofnya engga 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 ini sunroofnya panoramic jadi dia bukain panoramic yang buka sebelah sini yang depan dia ke belakang kalo ini panoramicnya doang tambahan nah selanjutnya ada mobil apa ini oh camry nah ini mobil camry baget juga sama nah ini bibir lipsnya dari si velg ini wedan ya nih tuh ini bannya aja bener bener yang sampe begini nih tuh wah wokil sih luar biasa niat banget lu ngebangun velgnya bener bener ngepasin biar dia dapet tuh ngetak dari sisi velg cakep nah yang menarik lagi nih ada dari IMR Entertainment nih FT86 full batik ini karbon keren sih karbon aslinya iya cakep ya motifnya tuh kalo dari jauh tuh gak terampok keliatan tapi pas ngedeket itu baru keliatan banget nih wah nih spek speknya cakep nih kita buat GT begini kali ya spek speknya ya dibuatin di foto untuk speknya boleh boleh udah pake jok racing takata full roll bar wingnya keren full semua nih gokil tuh di mobil ini gue gak tau kenapa kayak pas banget gitu ya kalo FT86 tuh kalo gak pake wing malah lucu kalo GT kita pasangin kayak yang lama tapi gimana untuk temen temen pasang wing apa enggak nih si GT tapi kayak gini bener bener yang gede ya kan yang begini cakep ya ini juga gak terlampau ini gak terlampau camber banget nih si FT86 ya guys nah disini mobil-mobilnya ini nah disitu sebelah masih ada lagi ini gue losok kesana aja deh nah ini dia yang gak pernah ketinggalan dari setiap event kontes lokal maupun yang nasional ada dari BSM Garrets nih guys nih ada mobil Porsche ada mobil Brio nah ini bener bener dipajang kayak showroom ya dia ngeblok disini bener bener kayak kayak showroom ngejual lagi dipajang dipameran nah ini nih ada E36 cakep E36 nya warna kuning lagi ada yang sering gue liat nih ada si F30 dan itu ada mobil SRV SRV yang game pertama kayak mobilnya Om Fitra itu itu SRV yang pertama berapa pintu itu itu dua pintu dong boleh kita lihat gak nih izin nih Om ya ya pake aja nih tiga pintu yang belakang sorry nih ini ini nyebutnya Honda atau kan HRV Gen 1 bener Matic Sport dua pintu bensinnya ccnya 1600 bener nah Om Fitra kan lagi ngebangun ini nih ini lagi viral banget nih mobil nih harganya kita gak tau berapa dulu yang main go far abis itu Om Fitra juga main dua pintu lagi coy lo mobilnya dua pintu gak ini dua pintu nih Matic wah enak banget pokoknya belakang bagasi belakang bagasi doang hitungannya bagasi gak dihitung nah selanjutnya ada brio yang fitmentnya ngepol terapet dikit ah wah terapet terapet ini di jalan bener bener diem nih pake ban ukuran 225-50 guys ayo nah sebelah situ ada Accord Honda Accord ya kita akan liat gue demen nih jarang sih yang ngainin Accord begini karena menurut gue Accord ini agak sedikit payah lo mau main baget payah sing apa gimana tapi paling cocok ya alirannya aliran bersih ya wah enak masih satu bengkel sorry ini masih satu bengkel dengan BSM Garage ini Honda Accord untuk generasi Accord yang ini ini umurnya gak panjang beredar di Indonesia jadi gak sampai 5 tahun umur si seri yang si ini nih Accord ini nih nyebutnya ini dia Honda Accord VTI tapi dengan mesinnya K24 nah ini mesinnya banyak dipakai untuk mobil-mobil drag nih K24 abis itu nah sebelahnya ini ada Absolute ini salah satu member dari 9090s ya nih ini ada modifikasi di bagian grill eh lampunya dibuatin klasik banget sampai dibuatin micanya dan tambahan fog lamp kalau gue bilang ini fog lamp lampu jauh ya kayaknya lampu jauh udah nyeh nah gue pengen nanya enggak gue gak paham biasanya kalau ada di kaca tulisannya P warna merah berarti kan parkir ini L ini apa ini L ya kalau P merah dia parkir kalau L ini apa ayo yang tau komen gue gak tau nih kasih tau gue dong tolong nah guys ini bagian dalam sisi mallnya kita lihat bagian dari sisi luar mall nah kita di bagian luar ini udah terpajang mobil-mobil kontes guys yang enaknya kalau di luar ini lu bisa ngeliat lalu-lalang mobil mobil juga sering diliat orang nah tapi ada yang miris nih dari tim HSR kenapa? karena si GT ini baru kena insiden ya kemarin kita baru kemarin banget sore hari kita kena tabrak di lampu merah sama taksi tapi ujungnya Alhamdulillah bertanggung jawab sepengumpul di taksi itu ini sih retak retaknya di bagian dalam ya jadi udah gue liat gue angkat bodinya ada retak bagian dalam sahabemper juga tuh ada yang sompel bagian situ jadi nanti ya abis acara kontes ini bakal kita beresin dan penyakitnya lagi si GT akinya tekor ya kayaknya gue harus dari sini harus ganti aki dan di sini sebelah sini ada mobil IAM ini udah dijuriin juga dua-duanya nah IAM juga bawa temen-temennya nih ada mobil dari low budget low budget nih ada mobil Lio warna putih ada Jazz juga nah ada yang menarik guys ada City pake velg BMW ya City pake velg BMW ini nih lu modifikasi tuh walaupun beda negara modifikasinya kayaknya gapapa yang penting di mobil lu itu kece guys ini banyak dipake di mobil BMW tapi diaplikasikan di mobil City ini guys ya selanjutnya ada Xpander dan Xpander nah ini yang terakhir bagian sini ada Brabus dan si Alphard nih gua kalo ada budget sekitar 200 juta kita kayaknya bagusan ngambil Alphard tahun lama kenapa? kenapa tahun lama? itu gua ngerasanya kayak mobil di jaman itu gua belum punya tuh bokap gua aja punya tapi bukan seri yang ini nah ini nih dimodifikasi bener-bener VIP style beget nih bodinya tuh lebih bongsor gitu ga ada runcing-runcingnya nih kalo Alphard yang lama nih dia lebih metak-metak lebih kayak segitiga-segitiga ini yang gua suka dari seri Alphard yang lama ini nih gen pertama nih guys nah ini udah sampe pake ujung kita ke sebelah sana nah ada jazz yang beget biasanya jazz ini GK ini bener ya sih tapi ownernya berbeda dia pingin main ke beget nah sebelahnya ada ini linequisher ya pake ban badak extreme ukuran 35 ini sama yang dipake sama ruby nih ban kita kasih liat ini sama banget sama yang dipake ruby nih ini ukuran 35 bener 35 sama yang kita pake 35 guys tuh keliatan lebih sangar kan tapi kalo PR-nya kalo ikut kontes nih nyemir ban ini nih itu kalo busa ampere robek-robek kalo kuas berubet sampe sisi-sisinya nah selanjutnya di bagian sini ini ada mercy ini ada publica keliak nah dibelakang situ ada dari roof box geng ya dibagian belakang tuh ada roof box geng jadi Avanza Avanza baru Avanza lama ini ya lagi pada ngumpul pada nongkrong juga guys di sini nah yang menarik lagi ada bagian sana kita liat nah gua ditau dong sama owner evolution yang di dalam tadi yang udah gua liput ini mobil kenapa bisa di sini iseng-iseng aja buat pake buat pake cara ini mobil om modif kasih apa jam yang udah dimodif ini air sasnya bolt on ya Australia ya BC racing oh ini dari Australia langsung dari coil overnya dari Australia terusnya air sasnya dari Australia semuanya wow tapi di banking om masangnya kirim Australia dipasang sendiri nah untuk bodi sendiri ada penambahan white body gak sih om? gak ada gak ada white body paling body kitnya masda speed kalau mesin? mesinnya rotary engine rotary engine 13B non turbo kata orang mesin rotary agak sedikit payah nih kalau om diri om gimana? gak ada masalah sih ya yang harus diperhatiin paling oli 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 dia harus pakai mineral busi busi sama bahan bakar kelebihannya nih kalau rotary dia harus pakenya oktan yang paling rendah kalau ada premium premium gak perlu pakai pretamak turbo dan pretamak gak perlu oh karena dia mesinnya sudah rotary om ya rotary karena kan dia gak pakai piston jadi gak butuh oktan yang tinggi gitu loh jadi lo beli mobil ini juga kelebihannya adalah ngisi bensinnya gak usah yang mahal-mahal kalau misalnya yang paling murah udah hidup nih mobil posisinya ini pakai udah hampir berapa tahun om pakai? 2012 ini sekarang 2023 ya berarti kurang lebih hampir 11 tahun 11 tahun gak ada masalah aman-aman aja ya? ya udah pakai ke Bali kemana iya gak ada masalah aman-aman aja habis apa yang modi-modi lagi ya bro ya? iya nanti paling aman-aman lagi om bodi-bodinya interiornya emang sudah bawaan ini audionya udah bawaan mobil udah belum semua ya? terus ya paling tambahan body kit Mazda Speed dan lain-lain sih udah ya bener paling pakai pelak kering 19 pakai bugel ini ET-nya depannya depannya minus nih oh minus ini ET-minus yang belakangnya ET-10 oh ET-10 lesbarnya 11 ini 10 ini nih 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 kalau dibilang om tadi ET-nya ini om ya nih tapi fitmentnya kepas sih enak sih iya emang di ini emang buat ini sih ya cuma karena kan masih buat harian juga bener nah yang menariknya lagi pintunya nih ya pintunya pintunya boleh dibuka gak om? boleh om ntar kita buka yang menarik itu pintu ini dari baru nih om kamu punya dari baru? limited color ya kalau orang kan pelat nomor di spion biar gak hilang nama langsung dong gali montana langsung ada ini nih yang menarik dari Rx7 nih Rx8 Rx8 sorry nah bedennya Rx8 apa nih? ya mesinnya sama 13 bin cuma Rx7 kan di Indonesia kan emm emm gak semuanya orang ada gitu ya bener makanya Indonesia keluarin Rx8 Rx7 kan ada yang ada NA nya ada juga yang turbo nya tapi di Rx8 kan di Indonesia semuanya mesin rotary NA gitu loh iya 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 1300 dengan horsepower 200 sekian lah nah ini yang dibilang om tadi udah pake bawa saya juga bawaan pabrik iya bawaan pabrik ini enak sih naik kalau dibuka belakang nih penumpang belakang gak repot-repot lewat depan gak usah enak tapi ya karena mobilnya kecil jadi ya gak lapang-lapang banget lah oke om terimakasih banyak kita lanjut lagi ya thank you nanti kita review yang di dalam sama di rumah ya oke om kamer kamerin yo yo nah sekarang kita udah di pelatara sebelah kanan mall nya nah ini ada mobil warna hijau Audi yang biasanya mobil Audi ini pake untuk racing racing ini di begetin ya warnanya hijau lagi kalau gue liat sih mobil ini kayaknya dapet nih nanti karena dari segi mobilnya warnanya dengan display juga cakep nih guys sebelahnya ada mobil mobil S-Class tahun 2005 ini sama kayak punyanya rangge temen kita rangge ini tapi dia lebih lebih apa ya kalau gue bilang sih lebih pelaknya lebih normal ya gak terapok kemper banget gak slam nya nah selanjutnya ada mobil sebelah sini ada stream habis itu ada Rocky ini Rocky ini sendiri biasanya sih mobil Rocky ini jarang yang yuk ha biasa lewat awas pal jadi Rocky ini jarang nih yang gue liat mulus-mulus banget nah ini kayaknya di restorasi sebagaimana baru ya keluar ini dari bodi ya dari velok pemilihan velok ini bener-bener kayak bauan pabrik nih guys dan dari interiornya nih interiornya ada kobranya tuh kalau kita lihat ada kobranya itu era tahun 90-an banget tuh ada kobranya tuh lampu tambahan karena kan zaman dulu tuh lampu gak begitu penting ya dikasih di mobil tuh gak begitu penting nah kalau Tuff tuh begini Tuff Rocky begini dashboardnya tapi kalau Feroza sama-sama dari Dehatsu yang bensinnya dashboardnya kayak sedan dia landai dan Tuff ini sendiri dia ada tambahan di atas kaca ini nandain kalau ini Tuff nah kita ke bagian sini nah sebelah sini ada X5 ya ada X5 nah ini nih ini ada per BMW-an nih ada ES60 di sebelah sini ini ini cakep nih nyetel nah kalau diganti spionnya ini dia ngangkat ke atas kayaknya nanti kita X91 ganti spion dah karena gue gak tau X91 ngelipatnya belum belum kayak gini nah ini boleh nah ini ada per E36-an warnanya ciamik abis ini kayaknya gak tau nih baru kelar cat apa gimana nih E36-nya nah dengan speknya E36-nya 323 tahun 97 tahun 97 diandu dengan mobil diadu pada mobil sekarang 2023 ini gak kalah hints loh gak kalah hitsnya apalagi kalau lu bawa temen ngongkrong pakai ini cakep pasti keren oh iya nah untuk ini sendiri mobilnya kayaknya dipakai untuk rest juga karena gue liat ada sarung tangan dari WMP ada helmnya emang liat banget pakai BMW nah sebelahnya ini ada E36-nya juga sama udah pakai sunroof yang bedanya joknya joknya ini diupgrade gue gak tau ini jok pake punya apa dia bucket juga semi bucket jadi si setibelnya itu nyatu ke jok guys jadi bukan lagi dari pilar kayak ini yang punya M-Tech-nya dan ini Matic setir juga udah diupgrade sebelahnya ada E34 E34-nya tahun 1993 seri 5-nya lah nah ini yang tenang juga kemarin di acara jarum black dari existential ini dia pol-polan di bagian kaki-kaki camber ya kan nah ini gue gak tau nih ini yang static apa yang baget ya kemarin gue kira baget ternyata static yang warna merah itu ini kita kurang tau gue liat ada modul gak oh ada ini baget haha ketauan ada modul air sas gak kalau ada modul air sas berarti ini pasti baget nah warnanya juga warna standard dari si E36-nya guys oke jadi kita akan liat nanti pengumumannya apakah GT dapet kemarin kan dapet tuh satu di persona otoshow yang juga dapet kali ini apa kita dapet tunggu nanti malam selesai sudah guys acara kita hari ini kontes di transmat otoshow yang kedua ya yang kedua di Bintaro eh Bintaro apa serbong nih sama aja lah geraha raya lah ya geraha raya lah lu ngeborong Am ya enggak ngeborong cuma dua kita cuma dua dapet apa aja nih Am dapet best trunk setup sama best stance MPV nah kalo artinya trunk setup itu jadi pengaturan untuk bagian R-sus R-susnya nyumput ya punya lu ya jadi gak keliatan nah kalo untuk si ini satu lagi apa nih Am best stance MPV berarti ya mobil stand yang MPV itu favorite salah satunya makanya Yam dapet dan ini loh kita kenapa gelap-gelapan karena lampinnya udah mati udah jam udah abis sebelasan udah abis pokoknya nah kita ya tidak berkecil hati si GT tidak dapet piala ya gak apa-apa karena juga peserta aja rame ya Am ya banyak lebih keren-keren lah pokoknya serem juga sih disini bener sampe ah gila sini pokoknya terbaik lah dulu temen-temen disini semua oke Am semoga kita kedepannya makin kecil lagi ikut-ikut terus event-event ya semoga GT bisa dapet lagi nanti di next event siya thank you nah jangan lupa di like, subscribe, dan di komen untuk kelimaannya jangan di skip gua selama menonton diri gua ya membeli diri juga inget pelok inget hasen aí ya nah ya ya dia Terima kasih.